Kisah inspiratif dari seorang remaja bernama Marcella. Marcella gadis berusia 13 tahun, dikenal sebagai anak yang ramah, rajin dan aktif dalam pelayanan gereja. Berikut adalah kisah Marcella. Halo, nama saya Marcella Mas. Sejak kecil saya diajarkan oleh orang tua saya untuk taat kepada orang yang lebih tua. Nilai-nilai ketahatan tertanam kuat dalam diri saya dan menjadikan saya pribadi yang penuh kasih dan kepedulian. Di jemaat GKI Kalparimbat Nayam, saya selalu hadir dengan semangat dalam sekolah minggu. Halo, halo. Saya senang belajar tentang firman Tuhan dan selalu aktif dalam berbagai kegiatan gereja. Saya juga membantu para guru sekolah minggu untuk mengajar anak-anak yang lebih kecil. Selain di gereja, di rumah pun saya membantu orang tua saya dengan berbagai pekerjaan rumah tangga. Suatu hari, saya melihat ibu saya yang sedang kelelahan setelah bekerja seharian di kebun. Tanpa ragu, saya langsung membantu ibu memasak makan malam dan membersihkan rumah. Saya juga memijat ibu dengan lembut untuk menghilangkan rasa lelah. Ibu pun sangat mengasihi saya. Suatu hari, ibu memeluk saya erat-erat dan berkata, Saya juga berkata kepada mama dalam bahasa abun. Yang artinya, saya juga sayang mama. Saya ingin selalu membantu mama dan bikin mama bahagia. Kisah Marcela adalah contoh nyata bagaimana kita sebagai anak sekolah minggu untuk dapat menunjukkan kasih sayang dan kepedulian kepada orang tua dan orang lain di sekitar kita. Marcela adalah inspirasi bagi semua orang untuk selalu menjadi pribadi yang ramah, rajin, dan aktif dalam kegiatan positif. Melalui hari sekolah minggu ini, saya mengajak semua anak nikai di tanah Papua untuk hidup ramah dan taat kepada orang tua. Sebagaimana dikatakan dalam Ephesus 6, ayat 1 Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!